Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang proyeksi pikiran Proyeksi pikiran positif akan menghasilkan nasib yang positif Hari ini sangat indah, sangat sempurna, luar biasa, keren Itulah kata-kata yang terucap dari seorang Mahnet Rezeki Selalu kata-kata yang menyenangkan, yang memberi semangat dan kebahagiaan hidup Setiap saat, setiap waktu adalah kebahagiaan Apapun yang terjadi di dunia realita, baik itu kondisi yang diharap maupun yang tidak Tetap, wow keren Semua indah, semua sempurna Allah memberi yang terbaik untuk kita Allah berfirman Tidak akan kamu lihat yang tidak seimbang pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih Maka lihatlah sekali lagi Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, semua sudah indah, sudah sempurna Lalu bagaimana jika kondisi sedang dipenuhi ketidakbahagiaan? Keluarga tak terurus Anak-anak tak sesuai harapan Suami tak pulang-pulang Istri minta cerai Usaha jalan di tempat Ditadih amanah Tetap katakan Alhamdulillah Wow keren Luar biasa Dan kalimat-kalimat lain yang sejenis Kita sedang diuji oleh Allah Tidak apa-apa Semua akan baik-baik saja Dunia tidak akan runtuh hanya karena persoalan-persoalan kita Tetap tenang, cool, and confident Yakin Allah akan memberi yang terbaik Bersama musibah selalu ada hikmah dan anugerah Ingat firman Allah Dalam surah ke-94 ayat 5 Dan sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan Bersama kesulitan ada kemudahan Lalu apa yang harus kita lakukan Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman Sesungguhnya jika kalian bersyukur Maka akan aku tambah nikmatku Yes Tetap bersyukur Tetap positive thinking Tetap positive feeling Syukur adalah jalan mutlak Yang harus dijalani Untuk mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup kita Siapa yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Maka akan diberi musibah terlebih dahulu Hadis riwayat Bukhari Muslim Dan seorang Mahdi terseki Harus berlatih untuk senantiasa bersyukur ditumbukan pertama Di detik pertama kita menerima musibah itu Wow keren Sesungguhnya Besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan Sesungguhnya Apabila Allah mencintai suatu kaum Maka dia akan mengucinya Barang siapa yang rela menerimanya Maka dia pun akan mendapatkan keridoan Allah Dan barang siapa yang murka Maka ia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Jangankan kita yang hanya manusia biasa Para nabi dan rosul pun dalam hidupnya dipenuhi ujian demi ujian Sebagai insan Mahdi terseki Maka apapun realita yang ada di depan kita Kita harus menyikapinya dengan positif Karena semua sikap, pikiran, dan tindakan kita Akan mengundang feedback yang sama Kedalam diri kita Ingatlah Bahwa apa yang kita peroleh pada hari ini Adalah buah dari pikiran, sikap, dan tindakan kita di masa yang lalu Agar kita fokus pada hal-hal yang baik Maka sangat saya sarankan untuk membuat jurnal syukur Misalnya pernah saya di dunia realita merasa kurang nyaman Karena seharian bekerja Karena satu dan lain hal ya Dari ngepel, masak, nyetrika, dan lain-lain Pekerjaan baru selesai menjelang mahrib Daripada saya mikir-mikir perasaan saya di dunia realita Maka saya berlama-lama menulis di jurnal syukur Ya Allah, terima kasih kau beri aku kekuatan untuk melakukan banyak hal Terima kasih kau beri aku kesempatan untuk memudahkan banyak orang Kau beri aku kemampuan untuk membuat orang-orang di sekitarku tersenyum bahagia Setelah saya tulis Saya baca berulang-ulang sambil merasakan energi bahagia Bersyukur bisa memberi manfaat pada banyak orang Menjelang tidur pun saya berpikir Bahwa hari-hariku telah berlalu dengan penuh keindahan Nah saudaraku, sekali lagi Apapun yang terjadi di dunia realita Kita harus selalu tersenyum Kita harus selalu bahagia Wow, keren Maka sambutlah kebahagiaan yang akan selalu datang mengenemani kita Kebahagiaan yang selalu membersamai kita Ini saja materi kali ini ya saudaraku ya Semoga saudara-saudaraku semuanya selalu bahagia dan penuh syukur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh